Berbagai cara sudah dilakukan PT Kereta Api Indonesia Demi membuat jera para atapers atau penumpang kereta listrik yang nekat naik di atas atap kereta Mulai pemasangan pintu koboi, semprotan air hingga pemasangan bola besi Kini PT KAI sengaja menurunkan kabel aliran listrik atas Dengan penurunan ini tinggi kabel ke atap gerbong hanya 60 cm Turun hampir 100 meter dari ukuran semula 1 meter Penurunan ini sudah diuji sejak Jumat malam lalu di stasiun Cilebet Cara ini sengaja dilakukan malam hari agar tidak mengganggu aktivitas kereta pagi hari Korban pun mulai berjatuhan Fahru Rizal, salah seorang penumpang atas gerbong KRL jurusan Bogor, Jakarta Tersungkur setelah punggungnya terkena kabel Meski nyaris tewas, Rizal tetap nekat melanjutkan kebiasaannya itu Tindakan nekat Rizal ini terbukti masih diikuti para penumpang gelap lainnya Di stasiun Cilebet ini misalnya, beberapa atapers masih duduk-duduk di atas gerbong kereta yang tengah melaju Selama tahun 2012 tercatat sudah 43 kasus kecelakaan dengan 7 penumpang tewas terjatuh dari kereta Sementara di tahun 2011 dari 37 kasus, penumpang jatuh dari atap yang menewaskan 6 orang penumpang Padahal penumpang ataper ini bisa dikenai sanksi hukuman, maksimal 3 bulan penjara atau denda hingga 15 juta rupiah Posisi kabel ini membahayakan keselamatan penumpang kereta apabila tidak disertai sosialisasi terlebih dahulu Terlebih selama ini ratusan penumpang kelas bawah beralasan memilih naik ke atap gerbong kereta karena dinilai lebih layak tumpang Pemerintah harus berupaya dengan keras menyeimbangkan antara perjalanan kereta api untuk semua anak bangsa itu bisa menikmati KRL yang memang nyaman, aman, terjangkau Artinya kalau memang KRL ekonomi itu jumlahnya yang sudah terbatas dan tidak memenuhi, tidak manusiawi ya Berpindah ke KRL komuter lain, ya sebetulnya disini saya rasa pemerintah juga harus berperan untuk atakanlah misalkan memberikan subsidi Adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam segala hal Termasuk transportasi yang menjadi urat nagi aktivitas sehari-hari Dan selayaknya PT KAI membenahi dan meningkatkan kualitas layanan Dan memperbanyak gerbong tanpa harus memikirkan sanksi dan cara menurunkan jumlah atapers Meliputan Trans7